Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Di video kali ini saya akan membagikan Partai catur Yaitu antara Vino Kurov Andrei Versus Mikhail Tal Pertandingan ini terjadi di Leningrad Pada tahun 1954 Kita langsung saja ke permainannya sekarang juga Let's go Vino Kurov memegang bidak putih Dan Mikhail Tal Memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion C5 Pertahanan Sicilia Kuda F3 Kuda C6 Pion D4 Pion makan Pion Kuda F6 Kuda C3 Pion D6 Gajah E2 Pion E5 Mengancam kuda Kuda mundur Ke B3 Ke B3 Dan ini adalah Sicilian Dish Defense Variasi Boleh Slavski Gajah E7 Dan kedua pemain Rokade Rokade Pendek Rokade Pendek Pion F4 Pion F4 Pion A5 Dan Pion A4 Kuda B4 Kuda B4 Gajah F3 Gajah E6 Gajah E3 Pion makan Pion Gajah makan Pion Dan Disini Kita mulai Beraksi ya Dengan Mengorbankan kudanya Makan Pion C2 Menteri makan Kuda Dan Menteri Ke B6 Skab Raja Ke H1 Gajah makan Kuda Tal Mendapatkan Kudanya A lagi ya Dan untung Satu Fion Menteri Ke D2 Kuda Ke D7 Gajah Ke E3 Mengancam Menteri Menteri Ke B4 Gajah Ke D1 Mengajak Mengajak Pertukaran Gajah Pertukaran Gajah Ditolak Gajah mundur Ke E3 Gajah Ke E2 Gajah Ke F6 Benteng A Ke D1 Gajah Ke E5 Gajah 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 Ke D4 Kembali Mengajak Pertukaran Gajah Pertukaran Gajah Ditolak Kuda Ke C5 Gajah Makan Gajah Pion Makan Gajah Menteri Ke D6 Ini Mencegah Kuda Makan Pion E4 Dan Benteng Ke C8 Kuda Ke D5 Mengancam Menteri Gajah Makan Kuda Pion Makan Gajah Menteri Makan Pion B2 Gajah G4 Mengancam Benteng Kalau Benteng Kabur Misalkan Mengancam Menteri Pasti Kudanya Kena Tapi Disini Tal Kuda Ke E4 Mengancam Menteri Terlebih Dulu Menteri Ke E7 Benteng Ke E8 Mengancam Menteri Sekaligus Melindungi Pion Menambah Perlindungan Pion Menteri Mundur Ke H4 Kuda Ke D6 Gajah Ke D7 Mengancam Benteng Benteng Ke D8 Mengancam Balik Gajah Menteri Ke E7 Menteri Ke B6 Benteng C1 Kuda Ke E4 Dan Pinokuro Benteng Makan Pion F7 Benteng Makan Benteng Mengancam Menteri Seharusnya Seharusnya Dalam posisi Ini Putih Menteri Makan Benteng Kalau Ditutup dengan Benteng Maka Gajah Akan Ke E6 Dan selanjutnya Bisa Sekakmat Atau juga Jika Makanya Dengan Menteri Maka Benteng Bisa Ke C8 Tapi Tal Tetap Unggul Namun Dalam Posisi Ini Pinokuro Membawa Gajahnya Ke E6 Mengepin Benteng Dan Disini Ada Serangan Balik Yang Sangat Mematikan Silahkan Sobat Catur Temukan Untuk Hitam Sekakmat Dalam Empat Langkah Tal Didesak Atau Mau Dikombi Ini Malah Musuhnya Yang Kena Kombi Balik Oke Apakah Sobat Catur Sudah Bisa Menemukannya Betul Sekali Langkah Pertama Adalah Kuda Ke F2 Skap Raja Hanya Bisa Ke G1 Dan Kuda Ke H3 Di Skaper Skaper Double Skap Raja Ke H1 Lagi Dan Menteri Ke G1 Skap Raja Tidak bisa Makan Menteri Melainkan Benteng Makan Menteri Dan Skakmat Indah Terjadi Dengan Kuda Ke F2 Skakmat Keren Sekali Mereka Heltal Didesak Sekalinya Serang Balik Musuh Langsung Tewas Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Gen Unasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai